RRJ 70 Thunder, ini kecil tapi namun patut putus ATV 125 Commander versi terbaru ini sudah masuk sebentar lagi kurang lebih satu bulan setengah masuk tahun 2024 dan ini dipersiapkan untuk unit 2024 yaitu ATV 125 Commander tipe terbaru dengan ada beberapa varian warna, ada warna hitam merah, ada warna hitam biru dan ada warna hitam hijau nah yang ada sampel disini adalah warna hitam merah kita mau lihat apa perbedaan yang ada di unit yang terbaru ini ya yang terbaru ini unit yang lebih menyolok itu di tampilan jok ya ini joknya dilapisi dengan kain yang sedikit agak kasar jadi tidak licin ya nah beda dengan yang tipe sebelumnya nah terus kalau untuk unit-unit yang tahun 2024 ini untuk prem, untuk prem ini mengikuti warna, misalkan warna merah berarti prem warna merah, warna biru nanti premnya warna biru nah prem itu rangka ya sasis, nah yang ada disini nah kita ulas tentang sasis dulu ya sasisnya ini, yang ini lebih berisi, lebih koko ya, lasannya lebih rapi terus kelebihannya di ATV 125 Commander ini dengan versi terbaru ini di dudukan mesin ini menggunakan engine mounting engine mounting ini untuk meredam getaran mesin ke bodi ya nah ada di depan, nah di sebelah bawah dan untuk yang sebelah belakang ini tidak menggunakan mounting karena yang berpengaruh getaran itu yang bawah yang ini jadi mounting itu ada semacam karet ya itu seperti digunakan di mesin-mesin mobil di mesin mobil juga untuk meredam getaran itu kan menggunakan engine mounting ya oke, nah untuk ATV 125 Commander ini seperti yang tipe sebelumnya masih mempertahankan digital speedometer dengan tampilan digital speedometer ini ini tampilannya lebih besar ya ini sama halnya dengan ATV 200 Commander juga seperti ini ya, dan disini ada penunjuk-penunjuk untuk RPM odometer ada juga ada penunjuk posisi gear ada netral terus disini juga kalau misalkan kita tekan mundur ada R kalau tekan maju ini ada gigi 1, gigi 2 ya, kita lihat nanti, nah gigi 2 dan juga sampai gigi 3 ya nah gigi 3 jadi ada disini tertera nah ini sudah menggunakan lampu sen seperti ATV 125 Commander yang sebelumnya juga ya, ada lampu sen kiri kanan depan belakang dan untuk lampu lampu depan ini menggunakan lampu LED ya jadi lampu LED ini menghemat pemakaian baterai beda dengan bohlam ya, nah ini ada lampu jauh nah, perbedaannya dengan ATV 200 Commander kalau 200 Commander itu disini pakai lampu alis ya disininya pakai LED cuma kalau untuk 125 ini nggak pakai ya selanjutnya kita lihat kelebihannya di 125 Commander ini tergolong ATV 125 Commander paling besar di kelasnya dibanding dengan unit-unit yang lain paling besar itu lebarnya dan tingginya ya, seperti itu dan untuk dudukan shockbacker depan sayap nah disini ada dudukan shockbackernya itu ada dua ada dua ada sebelah keluar ada sebelah dalam ini berfungsi kalau misalkan kita pengen lebih empuk ini bisa disimpan di sebelah luar karena posisi suspensi itu akan lebih miring tapi kalau misalkan mau bawa muatan agak banyak itu mungkin harus agak keras jadi bisa dipindahin ke sini tapi kalau untuk penumpang berdua itu cukup disini juga cukup ya seperti itu karena memang ATP 125 Commander ini maksimal untuk dua orang nah unit ATP 125 Commander ini saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau buka usaha rental ATP rental of the ATP dalam kondisi trial atau percobaan nah kalau misalkan unit 125 ini kan harganya tidak terlalu tinggi jadi kalau misalkan mau bikin wisata off-road dengan dengan fasilitas sewaan ATP mau coba-coba nih mau coba-coba rame atau enggak nah pakai yang ini dulu kalau misalkan nanti kalau sudah yang ini rame ternyata nanti bisa naik ke yang 200 cc atau 150 cc yang lebih besar jadi kalau misalkan maksudnya kalau misalkan menggunakan ATP yang 125 ini kalau misalkan mau buka tempat wisata kalau ternyata tempat wisatanya enggak rame tidak terlalu rame jadi kita tidak terlalu banyak keluar budget untuk beli ATP-nya seperti itu ya dan ini untuk tenaga ini enggak usah khawatir untuk tenaga karena ini transmisinya semi-manual jadi pakai transmisi 123 maju dan 1 mundur jadi tanjakan pun ini mantap jadi tinggal turun gigi seperti itu ya oke jadi menggunakan ban-ban ring 8 ban model off-road dengan pelek ditutup kasih dop ini percantik seperti ini dan swing arm pun ini kalau misalkan kita lihat swing arm cukup kokoh ya nah swing arm juga disini lebih kokoh terus disini ada sensor nah ini ada sensor untuk speedometer nah untuk rantai ini ditutup dan ini untuk apa namanya kenal pot menggunakan kenal pot slancernya 2 2 biji dan ini lampunya lampu led untuk lampu belakang dan selain dari itu untuk swing arm disini di swing arm di depan itu ada nepel-nepel untuk memasukkan gemuk ya jadi kalau misalkan kita udah agak lama ini gak usah bongkar-bongkar aja tinggal isi aja gemuk supaya bearingnya awet seperti itu ya terus ATP 125 commander ini perawatannya sama seperti motor-motor honda c-series ya oli pun menggunakan oli mesin empatak seperti supra 0,8 liter ini udah pake remote dan juga bisa pake manual kita mau coba tes oh klakson sebelah bawah starter di atas sambil direm ya nah kita coba dulu ya nah ini kalau 125 commander ini tergolong ATP di kelas 125 cc dengan bodi paling besar dan paling tinggi stangnya gak terlalu berat ringan tuh mantep nih ini gigi 2 nih gigi 2 ini never let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of every ini nah stabil oke keren ini untuk perawatan pun ini mudah ya sangat mudah ini bengkel-bengkel umum bengkel-bengkel motor bisa oke jadi cocok sekali buat teman-teman yang mau buka rental usaha untuk mencari ATP yang harganya tidak terlalu tinggi tapi kualitasnya oke bisa dikasih ATP 125 commander tipe ini dan selain dari itu juga kalau misalkan teman-teman teman-teman buat hanya untuk bermain keluarga punya kebun punya taman mau hanya sekedar untuk bermain di komplek pakai ini juga bisa ya oke ada beberapa warna ada warna biru ada warna hijau dan ini warna merah kalau body setnya dasarnya warna hitam semua yang membedakan itu ada di dekal atau stiker di handguard dan di warna frame warna rangka ya seperti itu oke ini harganya masih tetap masih tetap tidak ada kenaikan tapi gak tahu nanti di tahun 2024 apakah ada kenaikan atau enggak kalau sekarang masih tetap harga masih harga yang sama ya yang berminat nanti langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi sudah menggunakan remote dan untuk rem rem depan di atas rem belakang ini di injak terus untuk gas ini gas gas jempol keuntungan gas jempol itu sebetulnya lebih safety kalau misalkan kita lagi kaku jadi tidak kalau yang pakenya ini bisa langsung dilepas beda dengan yang di tangan kalau di tangan kan kadang-kadang suka ke gas langsung kencang tapi kalau misalkan mau dirubah pakai gas spontan juga bisa ya tergantung permintaan ini bagasi belakang depan ini juga besi bukan plastik pokoknya oke ATV 125 komender versi terbaru yang akan keluar di tahun 2024 yang seperti ini terima kasih semuanya yang sudah nonton jangan lupa yang berminat gercep segera pesan dari sekarang hubungi nomor-nomor admin yang ada di deskripsi sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati